Bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, Perpusnas Pres menggelar sosialisasi inkubator literasi pustaka nasional bagi seluruh pustakawan ataupun penggiat literasi sepuluh lombok. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong penulis lokal daerah untuk terus berkarya, sekaligus menjawab kesulitan yang dihadapi oleh penulis dalam menerbitkan hasil karyanya. Selasa 25 Juli, Perpusnas Pres bekerjasama dengan Forum TBM Provinsi Geopark Rinjani, pemerhati budaya dan kelas menulis tepi danau, menggelar sosialisasi inkubator literasi pustaka nasional sepuluh lombok. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur tersebut dihadiri oleh puluhan peserta, baik dari mahasiswa, dosen, pengelola perpustakaan, dan pustakawan. Berdasarkan keterangan pustakawan sekaligus pemimpin redaksi Perpusnas Pres Edi Wiono, Inkubator Literasi Pustaka Nasional adalah program kepenulisan perpustakaan nasional yang diinisiasi oleh Perpusnas Pres. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat khususnya pustakawan, pengelola perpustakaan, dan pegiat literasi daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat didorong dan dibina untuk menghasilkan karya tulis, yang di mana tugas utama Perpusnas Pres adalah menerbitkan karya tulis dan publikasi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan. Dengan harapan melalui kegiatan ini akan lahir penulis-penulis lokal yang mampu mempresentasikan kearifan lokal Pulau Lombok dalam bentuk tulisan sesuai dengan tema yang diangkat pada pertemuan ini yaitu menggali kearifan lokal Pulau Lombok untuk memperkuat identitas. Ditegaskan Edi, salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh penulis lokal daerah adalah banyak hasil karya yang telah dihasilkan, akan tetapi sulit untuk diterbitkan. Dengan kehadiran inkubator literasi tersebut, kekurangan dari ekosistem kepenulisan di Lombok Timur bisa ditutupi, sehingga karya-karya dari penulis yang ada di daerah bisa terangkat tidak hanya di lingkup daerah, akan tetapi juga untuk nasional. Untuk saat ini, dikatakan hasil karya penulis lokal dari Lombok Timur yang diterbitkan oleh Perpusnas Pres masih belum ada. Meski demikian, diakui banyak penulis lokal Lombok Timur yang telah menghasilkan karya berupa buku. Dan ini dinilai perlu apresiasi dan dukungan dari pemerintah. Kehadiran Perpusnas Pres dari pemerintah bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun pegiat literasi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi inkubatoliterasi putrakan nasional Pulau Lombok hasil dari kolaborasi sinergitas kami, Perpusnas Nasional, Perpusnas Pres dengan forum, Taman Batar Masyarakat, Ginas Perpustakaan, dan karyasipan Lombok Timur, kemudian kelas menulis, Tepidano, Geopak Rinjani. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin inkubatoliterasi putrakan nasional yang menjadi wadah buat nulis yang ada di daerah, mereka ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena harapan kami memang dari inkubatoliterasi ini akan hadir penulis dari Lombok Timur tersebut dengan tema-tema kearifan lokal tentang Pulau Lombok. Yang menambahkan untuk tahun ini tercatat 20 titik wilayah yang akan mendapatkan kegiatan sosialisasi tersebut. Kegiatan di Lombok Timur, Balikpapan, dan Wonogiri dilaksanakan secara langsung oleh Perpusnas Pres sementara sisanya melalui pertemuan secara daring.